Intro Kebakaran yang melanda Taman Nasional Gunung Cermai semakin meluas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak BNPB telah mengkirimkan dua helikopter jenis helibel untuk membantu memadamkan api. Luas wilayah yang terdampak kebakaran yang tadinya sekitar 308 hektare atau sekitar 6 blok sejak 2 hari lalu, kini menurut laporan tim Pusdal Ops BPBD Majalengka menjadi 328 hektare. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan kelalaian para pendaki usai membuat tungku api yang tidak sepenuhnya dipadamkan. Kebakaran Gunung Cermai yang terjadi di sekitar Goa Walet dengan ketinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut, terletak pada titik koordinat 6 derajat dan 108 derajat. Kondisi Gunung Cermai yang disertai angin kencang ke arah selatan sehingga membuat para petugas terkendala untuk melakukan pemadaman secara manual karena tidak efektif. Selain itu adanya Jurang Cilongkrang dan Jurang Ciwaringin membuat medan semakin sulit dilalui masyarakat dan tim yang akan bergerak melakukan pemadaman. Selain melakukan upaya pemadaman dengan mempergunakan waterboom yang diturunkan melalui Helibel, tim Pusdal Ops BPBD Majalengka juga menurunkan sekitar 190 personil yang terlibat di lapangan. Selain itu pihak TNI dan Polri juga akan membuat hujan buatan untuk meminimalisir luas kebakaran sehingga tidak melebar mendekati pemukiman warga. Kita baru cuman prediksi karena ada 6 blok yang terbakar yang semakin meruas, itu diangka sekitar 308 hektare sampai sekarang. Tadi informasi barusan yang kita dapat informasi dari tim yang di lapangan, di sana ada badai, badai angin, sehingga untuk proses pemadaman di bersihkan turun dulu untuk keamanan. Itu sumber api diduga dari mana? Sumber api ya kemungkinan ya karena yang pertama kita duga itu dari kelalaian pendaki ya, karena berada di galur pendakian. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata.